Intro Ya buat teman-teman, saudaraku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya lagi berada di Makam Nisan Batu Karang Yang berada di Desa Kumpul Rejo, Patabon Kendal, Jawa Tengah Ini saya lagi bersama Bapak Satur dan Bapak Karsono RT Karsono ini adalah sesepuh Kumpul Rejo ya teman-teman Ini sesepuh Kumpul Rejo ya Alhamdulillah saya sudah dapat izin dari Bapak Satur ya Untuk meliput tentang situs Makam Nisan Batu Karang Yang ada di Kumpul Rejo, Patabon Kendal, Jawa Tengah Dan ini bisa kita lihat ya Suasana sekitarnya ya Ini berada di Kampung Kumpul Rejo ya Patabon Kendal, Jawa Tengah Dan ini adalah makamnya ya teman-teman ya Makam Waliullah Mbah Puyut Karang ya Bisa kita lihat ya Itu sangat dalam sekali ya Itu kira-kira ada hampir 2 meter setengah ya Berada di permukaan tanah Ini sudah di Renop ya Bisa kita lihat Ini adalah penampakan makam di bawah tanah ya Ini bisa kita lihat sekelilingnya ya teman-teman ya Kebun warga ya Warga masyarakat Kumpul Rejo Patabon Kendal, Jawa Tengah Banyak pohon pisang Dan bisa kita lihat ya Ini dari arah selatan ya Karena ini arahnya seperti orang Islam ya Arhnya selatan ke utara ya Ini adalah makam Mbah Puyut Karang ya Waliullah yang ada di Kampung Kumpul Rejo Patabon Kendal, Jawa Tengah ya Dan ini sudah di Renopasi ya Dan barangkali buat teman-teman Saudara sedulur yang ada di Kabupaten Kendal ya Mau berjiaro ya Tinggal datang saja di depan Balai Desa Kumpul Rejo ya Tanya aja ya Makam Mbah Puyut Karang itu ya Nanti kita tanya-tanya ya Gimana asal mulanya makam Mbah Puyut Karang ini Ditemukan ya Dengan warga sekitar ya Atau dengan sesepuh Daerah Kumpul Rejo ya Nanti kita tanya-tanya Ini adalah makam Waliullah Makam Mbah Puyut Karang ya Dan mungkin videonya Op dulu ya Saya mau kirim doa ya Buat Yang ada di makam ini Mbah Puyut Karang ya Saya mau berdoa dulu Saya op dulu ya teman-teman Nanti kita sambung lagi Ya Buat teman-teman Dan sedulurku semua Dimanapun berada ya Sekarang ini saya lagi bersama Bapak Cator ya Bapak Cator Sesepuh Kumpul Rejo Saya mau bertanya Gimana Pak Awalnya bisa diketemukan Makam Misan Batu Karang ini Pak Kalau ini kan Ngegot Duduk Oh itu Apa itu Ngeduk ya Ngeduk tanah Ngeduk tanah itu ya teman-teman ya Tanah Rencana kan tak duduk dikabuk Oh Oh Jadi Jampat awan Nah Jampat siang Iya Abis asar Jampat awan Uang Uang Wangi Wangi Segar Manis Baunya wangi Sekitarnya teman-teman ya Gak gitu pikiran Kok ya Masa Ya Menon Median Iya Iya Bener Masa ada Setan Atau hantu ya Jarak Rung Bulan Setengah Kurang lebih Ya Jarak Dua bulan Setengah Basti Temu Oh Itu Dua bulan Oh Sampai tiga bulan ditemuin Itu mimpi atau gimana Pak Enggak 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 Itu asal mulanya Di Bapak Di Keduk sendiri atau gimana itu Pak Keduk sendiri Pak Oh Keduk sendiri Mulai ketuk sendiri Iya Bentuk Harian lah Iya Baru Rauh Tak tinggal ngecat Kapal Yang biru Iya Apa Sino semua Sak duduk San kitingi Dan duduk kitingi kan Yang sekawan Oh jam Yang sekawan itu Udah duduk Oh jam 4 itu Udah berduduk Habis lhoor Duduk kitingi Udah Iya Ngeduk itu tuh Pak ya Udah duduk lah Terus Sino Sabtu esok Kumbah Udah Tidak 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 Enggak ada yang tahu ya Pak ya Pas bu Bapak yang tahu Ya Bapak kan yang pun Yang punya tanahnya sih ya iya 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 itu kena pacul kayak gitu Pak di lebarin ya Pak ya makam ya Pak ya berbentuk makam terus nanti wetanya ketima mati nah ya aku pertama ngomong ini kan orang dikegu orang segala wah bete busuk ngomong ini nah terus mati anget Pak RT karu Pak Iyai wangi banget ya Pak ya wangi tuh dari jarak hampir 15 kilo 15 meter ya baunya wangi seger pokoknya wangi banget temen-temen pas hari Jumatnya itu kalau tahu pas tahun berapa itu Pak tahunnya 2019 Oh tuh temen-temennya ini Makom Mbak Biot Nisan Batu Karang ini ditemukan tahun 2019 ya sama Pak Satur ya yang punya tanahnya ini walulat Oh tanggal 18 wawolulat nasionalnya rolikur tanggal 22 nasionalnya Jawanya 18 tahunnya 2019 hari Oh lupa ya hahaha enggak papa ya Pak nah dinanya jadi intinya bapak pas mengeduk apa ini galinya ini pas hari Jumat gitu Pak galinya pertama gue Oh pertama hari rebuh ya ya yuk duduk teman-teman iya bener ya udah 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 berbentuk makam ya Pak ya nunggu berarti dari permukaan tanah ke bawah tuh hampir 22 meter setengahnya apa ya Oh enggak ada Pak ada dua meteran paling juga ya ada yang tuh temen-temennya jaraknya itu dua meter intinya dua meter lebih lah sedikit ya kalau dua meter setengah sehingga dua meter lebih aja ya iya 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 udah ngeliat semua ya Pak ya ada makam bagunya terpengkong kan pasang kotak Pak iya bener-bener apa rumput iya Oh dulunya masih rungkut ya banyak rumputnya itu readers enggak panitia akan nene Pak tuh 23 kala kandung lampu Iya 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 alatan kono kampung lampu Monggo Iya bener-bener juga antakan ikan dan Sertemriking Myndi nya main Gomondnya Iya ya bener lah Ya buat teman-teman dan saudaraku semua dimanapun berada Tadi sudah kita simak ya gimana liputannya ya Saya menjelajahi tapaktilah situs cagar budaya Kabupaten Kendal ya Yaitu makam nisan Batu Karang yang berada di desa Kumpul Rejopat Ataupun Kendal Jawa Tengah ya Jangan lupa like dan subscribe di channel 1SD Channel Kampung Bila ada salah kata atau omongan saya mohon maaf ya Bila itu apik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan